Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel video saya Masih bersama dengan saya Mas Purwo Nah pada kesempatan kali ini ya teman-teman Kita akan membahas tentang jatuh tempo Kredit ya teman-teman Teman-teman ini mau kreditnya harian Bagusnya berharian atau mingguan atau bulanan ya teman-teman Saya akan membahas itu aja ya teman-teman Ini bagusnya seperti apa ya teman-teman Itu bagusnya kita harian Kan ada yang kredit yang harian itu yang keliling ya teman-teman Atau yang mingguan kan juga ada juga ya teman-teman Dan yang bulanan juga ada ya teman-teman Saya kebetulan yang saya jalankan ini adalah bulanan ya teman-teman Temponya per bulan ya teman-teman Gak harian ya kenapa saya pilih Nanti kita bahas dulu ya teman-teman Tapi ini pilihan saya dulu ya teman-teman Pilihan saya kenapa saya pilih bulanan Tentunya semua orang mempunyai pilihan tersendiri Semua orang itu mempunyai plus dan minus sendiri Kenapa saya pilih bulanan Karena di awal-awal saya kan Ini hanya usaha sampingan Di awal-awal hanya usaha rintisan Awal-awalnya kan saya kerja ya Kalau misalkan bulanan ini Tidak membutuhkan waktu ya gitu teman-teman Membutuhkan waktu Kalau harian kan kita harus keliling Nah kalau bulanan itu ya saya hanya berakhir bulan Saya tagihin Padang ya akhir pekan gitu ya teman-teman Pas akhir bulan akhir pekan ya baru saya Kalau misalkan yang perlu saya ambil uangnya ke tempatnya Ya saya ambil kalau uangnya yang by transfer ya tinggal saya ingatkan dan transfer ya Kelebihan pilihan saya ya teman-teman Bulanan kenapa saya bulanan Karena simple ya teman-teman Kita hanya fokus dulu Kalau kita buat sampingan fokus dulu Untuk membangun relasi dulu Untuk membangun memberi nama kita dulu Nah itu saya bulanan ya teman-teman Karena juga karyawan Bulanan gajiannya ya teman-teman Pangsa pasar saya juga bulanan Nah kemudian kita bahas juga yang harian ya teman-teman Kalau yang harian kan Itu rata-rata yang sudah mempunyai Yang sudah agak maju ya teman-teman Yang maju ya teman-teman Yang sudah mempunyai beberapa karyawan ya teman-teman Di karyawan yang harian ini kan Kebetulan juga saya tetangga ini ada yang ngambil kreditan Ke orang yang kreditkan Tapi harian ya teman-teman Nah itu sudah Mereka sudah mempunyai tim Atau mereka sudah mempunyai pegawai ya teman-teman Nah tentunya khusus untuk marketing Mereka yang menawarkan-menawarkan itu Mereka ada sendiri Nah khusus bentuk penagihan Mereka yang khusus keliling Harian ini ada sendiri Nah itulah Kalau misalkan sudah besar ya teman-teman Ini perlu dipikirkan Apakah perlu mengambil yang harian ini Karena harian ini perputarannya cepat ya teman-teman Kalau harian kita misalkan Sehari bisa keliling ke 30 orang Itu sudah bisa mengambil 2 atau 3 barang lagi Nah seperti itu kalau untuk harian Nah tentunya Untuk harian ini ya perputaran sangat cepat Tapi ada karyawan ya teman-teman Kalau gitu saya kan hanya Tadinya yang hanya sendiri ya teman-teman Saya rintisan sendiri Nah kebetulan sekarang juga Tambah satu orang pun itu hanya Untuk membantu saya untuk bidang administrasi Alhamdulillah Ada yang sekarang yang membantu untuk administrasi Nah itu kalau misalkan nanti Agak besar ya saya juga pikirkan Untuk yang harian ini ya teman-teman Untuk teman-teman Juga perlu pikirkan juga nanti Untuk perputaran cepat seperti apa Nah itu kemudian yang mingguan ya teman-teman Saya juga pernah nyoba yang mingguan ya teman-teman Kalau untuk mingguan saya belum cocok Kenapa? Karena juga Saya juga masih Belum mobil ya teman-teman Masih sendiri Apa-apa itu Kita masih agak repot Kalau kita misalkan Mencari barang Terus sambil nagih Itu agak repot Kalau misalkan kita enggak Kalau bulanan kan sudah saya fokuskan Nanti Seminggu sebelum itu Seminggu sebelum Jatuh tempo Saya ingatkan semuanya Bahwa ini sudah mau akhir bulan Nanti bayarnya sekian-sekian Sudah saya ingatkan seperti itu ya teman-teman Kalau untuk mingguan kemarin Saya nyoba Satu dua orang Agak ribet ya teman-teman Karena Setiap minggu harus Kesana nongol lagi Nongol lagi Terus Waktunya terpecah gitu ya teman-teman Tapi kalau ini untuk Perputaran modal cepat ya teman-teman Ini juga harus pikirkan Kalau misalkan teman-teman sudah berbeda Modalnya sudah gede Perputaran sudah besar Ya sudah harus dipikirkan Teman-teman Ada tim sendiri Yang khusus ngambil angsuran Sudah enak Teman-teman tinggal Fokus Di Apa ya teman-teman Fokus di pemasaran Nah untuk Untuk angsuran Itu sudah ada yang lagi Sendiri Itu ya bagus ya teman-teman Seperti itu Kalau untuk rintisan ya Saya sarankan bulanan ya teman-teman Jadi perputaran kekurangannya Perputarannya agak lama Nah kalau untuk Sudah agak gede Ya mingguan Misalkan sudah punya karyawan satu Atau punya orang yang membantu satu Mingguan sudah boleh ya teman-teman Jadi yang ada yang Satu yang khusus dari barang Satunya yang mobile Kemudian kalau sudah besar Sudah mampu membayar karyawan Sudah ada tempatnya sendiri Ya pertimbangkan untuk harian Ya teman-teman Harian ini perputar modal cepat Terus kita Income-nya juga besar juga ya teman-teman Seperti itu ya teman-teman Ya ini mudah-mudahan Untuk teman-teman yang baru rintisan Atau teman-teman yang sudah menjalankan Ini hanya pandangan dari saya Kurang lebihnya Ya teman-teman bisa menambahkan Misalkan teman-teman Oh sarannya yang bagus Seperti ini loh Harus bulanan Harus mingguan Terus gini-gini Ya teman-teman Gak apa-apa ya Sharing aja di Kolom komentari Gak apa-apa Untuk apa ya teman-teman Untuk membangun kita Supaya kita maju bareng ya teman-teman Soalnya kaya sendiri ya teman-teman Saya juga Ini ya teman-teman Awalnya saya membuat channel video ini Karena kesulitan saya ya teman-teman Mencari referensi Mencari di Youtube Itu terutama ya teman-teman Masih jarang orang yang mengulas Tentang selok-belok perkreditan Dari awal ini ya teman-teman Usaha kreditan ini Dari teman-teman Rata-rata ya Hanya channel membuat sistem Terus channelnya Cara membuka Usaha kredit Ya dengan teori Blah-blah-blah Blah-blah-blah Gitu doang Dan modal Dan ini Ini dari baca dari internet Udah selesai Kayak gitu Sampai disitu Stop sampai disitu Tapi gak ada yang mendetail ya Bahwa Nanti modalnya dari mana Terus awalnya Seperti apa Kita kesulitannya seperti apa Kalau misalnya Mempunyai kendalaan seperti ini Seperti apa Terus kita harus mengambil Untung berapa Itu jarang sekali Saya temui Atau saya belum ketemui Di Youtube-youtube ya teman-teman Mudah-mudahan ini juga Karena berangkat dari situ Ya teman-teman Berangkat dari kesulitan saya Mudah-mudahan teman-teman Yang baru merintis ini Ya sudah Dimudahkan dengan Adanya video ini Teman-teman Gitu loh Itu adalah tujuan saya Gak ada tujuan apa-apa Ya teman-teman Itu hanya untuk Sharing-sharing saja ya teman-teman Untuk Ya mudah-mudahan ini jadi Ladang ibadah Untuk saya ya teman-teman Mudah-mudahan ini Untuk teman-teman Yang nonton ini Bisa menjadi bawasan ya Bisa jadi panduan Seenggaknya Kalau misalkan ada kesulitan Ya silahkan Lihat di Youtube saya Misalkan ada Kendala modal Kendala modalnya dari mana Misalkan teman-teman Bisa ada Saya di videonya Pembahasan tentang modal Pemasaran kendalanya Saya juga ada videonya Pembahasan tentang pemasaran Terus awal pembukuannya Juga saya ada Ya teman-teman Biarpun itu gak sempurna Itu Tapi itu berdasarkan Pengalaman saya ya teman-teman Ya tentunya itu Masih dalam Proses perbaikan Tapi Ya mudah-mudahan Sedikit ilmu saya ini Bermanfaat bagi teman-teman semuanya Ya teman-teman Kurang lebihnya Cukup sekian dulu Video dari saya Nanti kita sambung lagi Dan kalau misalkan ada Yang mau ditanyakan Silahkan di kolom komentar Silahkan Subscribe Serta aktifkan Tombol loncengnya Untuk update video-video Terbaru dari saya Kulang lebihnya Saya mohon maaf Saya akhiri Bila itu Topik Wali Daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax